Sejarah Stasiun Gambir, dulu hingga kini Ide pembangunan jalur kereta api di Batavia atau Jakarta, lahir pada tahun 1846. Saat itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.J. Rochusen, mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun jalur kereta api, dari Jakarta ke Buitenzord atau Bogor. Membangun rute kereta api, berguna tidak hanya untuk tujuan ekonomi dan politik, tetapi juga untuk komunikasi dengan pemerintah. Rochusen, pemerintah kerajaan Belanda, mengutus David Maarschalk untuk melakukan penyelidikan dan menyusun rencana pembangunan kereta api Jakarta-Bogor. Dalam laporannya, tahun 1853, Maarschalk menyarankan agar pembangunan dilakukan oleh pemerintah, tetapi pengelolaannya harus diserahkan kepada pihak swasta. Hampir 20 tahun kemudian, ide membangun jalur kereta api di Jakarta, akhirnya membuahkan hasil. Tepatnya pada tahun 1864, perusahaan kereta api swasta Netherlands Indiesespoorweg Maatschapits atau NISM, menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda, Government atau GB. Dan pembangunan kereta api Jakarta-Bogor, dimulai pada hari Jumat, 15 Oktober 1869. Proyek sepanjang 56 km ini, dipimpin oleh Ingsinyur JP Bordes, dibagi menjadi tiga bagian, Jakarta-Weltefreden, Weltefreden Meester Cornelis dan Meester Cornelis Bogor. Antara Batavia dan Weltefreden atau sekarang Jakarta Pusat, sepanjang 6 km, NISM, yang diluncurkan pada tanggal 15 September 1871. NISM telah membangun sebuah gedung kecil dan sederhana, Haltebus Koningsplain, sebagai halte di Weltefreden. Lokasi halte bus ini sangat strategis, dekat dengan kawasan perbelanjaan Nordwick, sekarang kawasan Juanda, dan Pasar Baru. Stasiun kereta api Is Weltefreden dibuka pada 4 Oktober 1884 dan terletak ratusan meter di utara halte bus Koningspain. Kehadiran stasiun kereta api Weltefreden otomatis menggantikan peran halte Koningsplain. Stasiun baru ini memiliki atap besi yang ditopang oleh tiang penopang besi cor. Stasiun ini menawarkan perjalanan kereta api jarak jauh, seperti Bandung dan Surabaya. Sejak awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda, telah merencanakan untuk memperbaiki kondisi perkereta apian di dalam dan sekitar Jakarta. Namun, hal ini bertolak belakang dengan kenyataan, bahwa sebagian perkereta apian Jakarta adalah milik pemerintah dan sebagian lagi dikuasai oleh perusahaan swasta. Singkat cerita, pada tahun 1913, pemerintah mengambil alih jalur kereta api Jakarta Bogor milik Nismu. Salah satu rencana perusahaan kereta api negara Statspoorwegen atau SS, adalah membangun rel layang dua jalur, dari Gondandia melalui Weltefreden, melalui sawah besar, dan turun lagi. Stasiun baru di Weltefreden, juga akan dibangun sebagai jalan layang. Stasiun baru akan ditempatkan, agar tidak mempengaruhi pengoperasian Stasiun Weltefreden, yang sedang dibangun. Pada tahun 1937, nama Stasiun Weltefreden, diubah menjadi Stasiun Batavia Koningsplain. Hampir semua kereta api besar jarak jauh, dan semua kereta api tujuan Bogor, berhenti di stasiun ini. Stasiun transfer pada tahun 1976, Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan Gubernur Jawa Barat Solihim Yipi, bekerja sama dalam pengembangan wilayah Metropolitan Jakarta, atau Jakarta Bogor, Tangerang, Bekasi. Pembangunan Bogor, Tangerang dan Bekasi, atau Botabek, diharapkan menjadi pemukiman baru, untuk menampung padatnya penduduk Jakarta. Dalam rangka memukimkan warga Jakarta di Botabek, pemerintah meningkatkan pelayanan transportasi yang tepat, agar warga tidak ragu untuk menetap di Botabek. Salah satunya, adalah pembangunan proyek overpass kereta api, Jakarta Manggarai. Dalam perkembangannya, pemerintah terus melakukan inovasi setiap tahunnya, di Stasiun Gambir. Tepatnya, pada tanggal 6 Juni 1992, Presiden Soeharto, meresmikan Stasiun Gambir, dengan dedikasi untuk masyarakat umum di jalur baru. Saat ini, stasiun yang identik warna hijau itu, adalah titik awal dan akhir. perjalanan kereta api dari dan ke kota Jakarta. Stasiun Gambir, merupakan simbol kota Jakarta, dan bisa dikatakan selalu ramai sebagai persinggahan, saat perjalanan mudik lebaran tiba. Stasiun Gambir, merupakan simbol kota Jakarta, dan bisa dikatakan,